Aku di airport kak, jadi airport dulu, abis itu masuk di salah satu airline di swasta Abis itu kontraknya abis, corona lagi, yaudah aku pulang pengangguran 2 tahun Pengangguran 2 tahun pulang aku ke Bali, gak tau mau ngapain aku telepon tante aja abis itu Tante jualan apa yuk gitu, terus akhirnya aku kesini deh sama tante Ya 2 tahun tuh aku nganggur, aku sempet kerja di Bali tuh jadi kayak di kantoran gitu, bagian properti Lagi corona loh, masa jadi marketing properti siapa yang mau beli rumah pas corona Abis itu enggak lah tabungan aku lama-lama abis juga beli ngapain ya gitu Terus aku kesini kan ke tempat tante, yuk jualan yuk kata tante, yuk jualan apa ya aku bilang gitu kan Pertama aku punya tuh jualan telur omelette, gak jadi, karena aku gak bisa bikin kayak omuris itu aku gak bisa Karena basicnya kan bukan kayak chef atau apa gitu, di dapur tuh bukan Habis itu enggak, aku abis itu cobain lah aku makan steak di belakang GI Eh kayaknya aku bisa nih bikin ini lebih enak aku lagi Terus abis itu aku nyoba lagi beberapa rekomendasi steak yang di Cipete tuh, tau lah ya apa Itu terus, pokoknya ada steak-steakan tuh pokoknya aku cobain lah Oh aku bisa nih bikin yang lebih enak nih kayak ininya nih, marinasinya atau sausnya Terus aku hitung-hitung juga kalo aku pake saus instan, kosnya berapa sama tante Enggak kayaknya boros deh, kita bikin sausnya sendiri aja deh dihitung ininya Oh iya lebih irit kita pake saus sendiri daripada instan Terus rasanya juga lebih beda kan kak, dari situ Aku di ground staffnya dulu, abis itu jadi flag attendantnya Enggak aku gak pernah malu kak, kalo masalah cari duit aku gak pernah malu Aku gak pernah malu orangnya kalo masalah cari duit Abis itu ya udah di jalanin aja gitu, pelan-pelan gitu Memang kayak kebalik aja, kebanting aja kan dulu kerjanya gimana, terus sekarang kejualan gitu Tapi karena aku orangnya suka masak, jadi ya lebih enak ini sih, lebih enak masak-masak Enggak disuruh-suruh orang gitu Enggak ada lagi tuh yang namanya morning flight Atau ada yang bangunin, harus schedule kesini-kesini 4 hari, gak pulang gitu Sekarang kan mau jam berapa aja, oke aja Wah, baik pak Ini dagingnya nih mbak Iya Ini sehari ini bawa berapa nih mbak 250 porsi kak Langsung nih ya di grill ya Iya itu buat yang setengah mateng dulu Biar nanti kalo orang ini gak terlalu ramah Kalo ada orang beli Karena kan kita prosesnya tuh dari awal kan kak, dari ayam mentah gitu Iya Ini udah di marinasi ya? Di marinasi minimal 3 jam Ini di marinasi 3 jam nih ya? 3 jam Ini saus mushroomnya kak Ini aku semuanya homemade lho, buat sendiri dari awal Tuh masih ada grenjel keju-kejunya Ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri Ini langkul yang ini mbak? Boleh dari ini? Ini black pepper Tuh Ini homemade juga ya? Homemade, semuanya homemade kak Tuh Terus kalo yang ini barbecue-nya Bagusnya masih panas Baru-baru aja Ini masih fresh nih Masih fresh, semuanya fresh gak, kayak hari aku bikin baru Tuh Om ayam dong Mbak Eva, kalo ini nih mbak Eva nih, boleh nih Ini sayurnya cuman dikukus aja sih kak Cuman ada wortel sama blue cheese Udah itu aja, nanti Ini kita pake potato wedges Ini masing-masing bawa berapa kilo nih? Wortel dan... Sehari 5 kilo 5 kilo buncis 5 kilo wortel Kalo kentang sehari bisa 20 kilo Kentang dieng? Kentang dieng ya? Iya Mantap nih Halo guys Aku perkenalkan nama aku Eva Aku bukan orang sih, sebenernya sama aja sih Ornanya bertiga Dari Stik 14 Bang Re Yang ada di jalan Minang Kabau Dalem Depan SD yang 14 Menteng Atas pagi Bukanya dari jam berapa sih mbak? Dari jam 5 sore Sampai Sampai Abis Kadang jam 10 Kita udah tutup Kadang jam 11 Nggak nentu kak Setiap hari ya? Setiap hari Ini awalnya gimana mbak? Bisa nemu resep ini mbak? Awalnya ya kak ya Awalnya coba-coba Enggak sih Emang kayak aku Emang aku suka masak Terus abis itu aku suka Dulu pas kerja Atau nggak kerja juga Aku orangnya doyan makan Suka nyoba-nyoba gitu loh Terus suka Bikin re-cook makanan gitu Jadi aku coba-coba Terus pas itu Aku nyobain rekomendasi Stik beberapa stik gitu Terus kayak Sama Talente Eh kenapa kita nggak jualan stik aja Dan gitu Coba Oh ya itu berkali-kali tuh Bikin sausnya yang tricky banget tuh Terus bikin marinasi Itu cuman aku bikin Marinasi basic aja sih Cuman bawang putih Gitu-gitu aja Sama Italian herbs Terus Itu aja sebenernya Yang bikin harum kan Bawang putih sama Herbsnya itu kan Terus aku perbaikin lagi Aku perbaikin lagi Itu sampe Hampir 2 bulan Baru dapet Wah cacat nih dijual Ini dikasih saus barbecue? Iya Dikasih saus barbecue lagi Pas ngeril Aku mah nggak pelit saus kak Harus loyal Iya ya Nggak pelit ya? Iya nggak boleh Karena aku sendiri Kalau makan aja Aku harus makan enak kan Masa kita jualan Nggak boleh ini Nggak enak gitu Disini menariknya Bisa nonton live cooking ya? Iya bener Bisa lihat aku nonton Masak Masak aku Apa? Lihat aku masak Tapi jangan bosan ya Jadi memang Apa namanya Dibutuhkan kesabaran ya? Iya kak Dibolak balik Balik Langsung matang ya? Iya sama aja sih Nanti kan habis dari setengah matang Itu sebenernya kesini Cuman kayak keburu waktu Biar cepet langsung aku matangin aja Duluan puasa sama Mau-mauan lebaran itu Itu Karena kita bukanya waktu itu Kapas puasanya itu sengaja Dari bukanya itu dari jam 3 Tutupnya sampe jam 10 Jadi itu 300 tuh 300 Karena nggak kuat lagi Udah tutupnya udah Habis itu Balik normal lagi Pas lebaran buka jam 12 tuh Ada 350 porsi kayak Pas lebaran itu Nih ngomong-ngomong pernah nih Rekor 2 jam Dapet 2 juta Katanya bener Iya Pokoknya Mungkin karena yang pesen tuh Langsung kayak Ada yang pesen 10 5 10 5 Jadi cepet kan kak Kadang ini nanti rame sampe Sampe maghrib Nanti ya Abis maghrib tuh Mulai lagi rame nya Sampe nanti jam 10 10 Gitu biasanya Jam 10 jam 11 gitu Kadang jam 10 udah habis Biasanya kan kita tutupnya kan Sampe jam 12 gitu kan Jam 11 gitu Kadang tuh jam segitu Oh ada orang udah masih nanyain Masih ada nggak Masih ada nggak gitu Yang beli cuma satu Yang aku bilang itu yang anak Depan konter itu Terus Sisanya dibagi-bagiin Habis itu Ya udah Naik 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 Bawah 1 kilo Eh 2 kilo 3 kilo Naik 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 10 Abis itu naik lagi 15 kilo Naik lagi 20 kilo Sekarang mentok Hampir 50 kilo 20 ribu 20 ribu 20 ribu 20 ribu 20 ribu Balik modal aja Nggak Banyak orang banget Telan ada om aku Om aku aja kok suruh ngegrill Disini jadi 3 komper Semuanya langsung Langsung dimatangin Di grill Kelanggan tuh orang Gak sabar kan Kak Mereka kayak nyamain tuh Kita kayak jualan lalapan Langsung matang 2 menit gitu Kadang gitu Udah belum Kayak gitu Bukan-bukan yang beli Yang sabar Kita yang jualan Ini satu proses ini berapa lama sih? Misalkan 1 orang pesen nih 20 menit 20 menit Iya karena ayam Kak Nanti kalo nggak matang kan Kasian ya Kan nggak boleh kan ayam Kalo nggak matang beda sama daging gitu Karena ini ayam Jadi semuanya harus matang Dimana ceritanya pokoknya Ayamnya harus tetap Dalamnya harus buci Tapi harus matang Ayamnya paha atas bawah Di fillet gitu Ini paha atas semuanya berarti? Iya Kalo pake dada Kita grill Dia kering Nggak cocok Karena kan kita nyari Yang masih kayak ada fatty lemak gitu kan Matang nih Mbak Ini matang? Belum matang sih Kak Harus dibalak-balik Kalo udah matang tuh Tandanya apa sih? Kering aja dia Udah bumbunya udah meresap Berarti udah kering gitu Udah matang dia Ini kan kayak udah mau matang tuh Kayak minyaknya udah keluar gitu kan Lemak-lemaknya tuh Berarti udah mau matang Kak Matang semua Jadi satu loyang nih kapasitasnya berapa sih Mbak? Kalo yang kecil ini 10 aja Kak Kalo yang ini sampai 12 Yang ini 10 nih ya? Iya Yang ini 12 12 Aku keteter kalo banyak-banyak gitu nggak bisa gitu Baiklah nih Ada rencana nggak Mbak buat franchise Mbak? Ada Kalo ada mungkin ada yang mau franchise Kita cuma bisa jual ayamnya Sama sausnya aja Sisanya silahkan ini sendiri Hubungin kemana sih Mbak? Aku yang buat IG aku yang lupa Maaf Ini dia Kak Langsung aja ke Adstick 14 Bang Ray ya Ini ya? Iya Bener banget Langsung aja hubungin ke sini nih guys Tapi kalo balesnya lama mohon maaf ya Berapa gram sih Mbak? Kita timbalkin satu-satu 200 gram kurang lebih Kurang lebih 200 gram? Enggak aku bikinnya semuanya sendiri sausnya dari awal Jadi paling cuman belanja basic-basicnya aja Cuman bawang putih Tomat Terus kayak lada Lada aja gerusnya sendiri Itu Jadi hanya beli bumbu-bumbu dasarnya aja ya? Iya Beli bumbu basicnya aja Kak Karena orang Indonesia suka yang mendokkan bumbunya Jadi tapi gak ada hubungannya sama Chef Renata ya? Gak ada Kak Sumpah di Milo Gak ada Kak Sumpah di Milo Gak ada Kak 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 Sumpah di Milo Gak ada Kak Sumpah di Milo Jauh banget Kak Karena memang dari dulu tuh emang suka bikin-bikin sesuatu Gitu Gitu Kayak apa aku Yang penting aku udah pernah ngerasain aja Pernah makan aja Nanti Oh ya ini apa ya? Jadi aku bikin Kayak gitu Eh Makan enak yuk gitu Terus kemana gitu kan Wah bisa nih bikin ini nih gitu Kayak nyobain ke restoran mana Dari yang ini sampai yang ke atas Yang bener-bener yang setik paling mahal tuh Yang di gedung tuh Yang di atas tuh A5 A5 A6 A2 Itulah pokoknya Itu dibayarin Gitu Kayak kalo gak dibayarin Aku gak tau tuh Ini tapi kalo ngomong-ngomong Kalo ada yang mau beli steaknya Eh mau beli resep Bumbunya Mbak Eva dijual gak? Itu bisa dibicarakan Bisa dibicarakan Kak Gila ya Bisa dibicarakan itu Mau berapa puluh juta Atau berapa ratus juta gitu Karena apa Saya juga ngabisin uangnya Gak sedikit ya Gak sedikit tuh Pengalamannya tuh Gaji 6 tahun abis tuh Iya satu mobil Pajero lah Kalo mau beli ya Eh jangan lah Kak Kemurahan Pajero Bumlah BMW ini lah X5 lah Rubicon lah ya Gak mau BMW aja BMW aja Oh iya iya Nanti di komen lah ya Waduh Mbaknya matre deh gitu Jangan malu Gak usah malu Yang penting tuh duit Itu aja Kak Sekarang anak muda otaknya sekarang yang penting duit deh Mau kamu ini yang penting hal Yang penting halal Yaudah itu doang sih Kak Kalo aku Jangan takut rugi Harus dicoba dulu Sematan Sarang Sami Melalui ke setik aku Jangan lupa makan disini Enak loh Jangan sekali setik aku disini Jangan lupa ya Mampir kesini Jangan aja setiknya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.